Intro Warga Tibang Kooperasi Batam Kepulauan Riau yang menjadi korban banjir besar pada 25 Juli 2018 lalu saat ini masih menunggu keberanian pemerintah kota Batam maupun BP Batam untuk mencabut perizinan yang telah diberikan kepada perusahaan pengembang perumahan Petegori Point Pasalnya, hingga hari ini pada Sabtu 18 Agustus 2018 belum ada tanda-tanda itikat baik perusahaan untuk kembali menggali kolam retensi yang telah mereka timbun bahkan pembangunan fondasi sederet ruko terus saja dikerjakan di atas bekas kolam yang mereka timbun sementara warga terus saja was-was jika terjadi hujan yang deras lagi apalagi pada saat hujan selama 10 menit kemarin warga perumahan lain masih bisa meraihkan hut kemerdekaan RI namun pemukiman warga Tibang Kooperasi kembali dilanda banjir Ketua RW 6 Perumahan Tibang Kooperasi Mustak Firin mengatakan kesalahan yang dilakukan perusahaan pengembang sudah jelas mereka melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan rekomendasi upaya kelola lingkungan atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan UPL-nya Pemerintah tak jelas, gak pekal ini masyarakat yang dikorbankan, nyari tung, gelintir orang lain sekarang ada jelas yang punya lahan UPL mereka tinggal caput itu sekarang gak pekal dengan lingkungan lingkungan dihancurkan semua jadinya menurut mustak firin, belum ada fatwa dari BP Batam untuk penimbunan kolam ratensi tersebut perizinannya pun sudah dibekukan oleh PTSP Batam surat peringatan pertama sudah keluar dari PU namun pekerjaan terus berjalan sedangkan wali kota Batam saat ditemui warga hanya meminta surat pekerjaan dari BP tanpa ada solusi yang berarti Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau